Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Berdiri sejak tahun 1981 Keberadaan sekolah di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Hingga kini terus bertahan meski harus jatuh bangun Untuk itu YPLP terus komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan Agar menjadi kepercayaan masyarakat Keberadaan sekolah swasta khususnya di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Telah banyak melahirkan generasi emas yang sukses di segala bidang Bahkan keberadaan sekolah pada tahun 1981 tersebut Membantu pemerintah ketika tak mampu lagi menampung siswa di sekolah negeri Namun seiring waktu dan bertambahnya sekolah negeri yang ditunjang sarana-prasarana Hingga pendanaan dari pemerintah membuat minat masyarakat tertuju ke sana Untuk itu YPLP PGRI Kalsel terus berkomitmen memberikan jaminan mutu pendidikan kepada masyarakat Melalui beragam program yang dijalankan di gelarlah Rapat Kerja Provinsi 2022 Untuk menyusun strategi dalam mengembangkan 21 sekolah yang ada di bawah naungan PGRI Dari jenjang TK hingga SMA-SMK Yang dibuka Kadis Dikbud Kalsel diwakili oleh sekretarisnya di Penjarmasin akhir pekan tadi Merupakan raker prof pertama di kepengurusan 2020-2025 Untuk mengevaluasi program kerja Mulai dari kendala hingga capaiannya Untuk mendapatkan masukan dari kepala sekolah Wakilnya hingga sebagian guru yang berhadir Ketua YPLP PGRI Kalsel Rasuna menjelaskan Yayasan kini telah menyiapkan beragam inovasi untuk bersaing secara kompetitif Dari regulasi yang ada Bantuan yang diberikan itu Apa yang dikelola itu Hanya diperuntukkan kepada sekolah pemerintah Sementara kami ini kan sekolah swasta nih Kalau melihat dari situ kan tidak ada lagi peluang sepertinya bantuan seperti infrastruktur atau apa Tapi kami berharap memang itu ada Jadi yang kami perjuangkan itu Kita tetap dengan kondisi kita saat ini dengan memperjuangkan Kita tingkatkan segala sesuatunya Peningkatan-peningkatan ini kan bisa kita lakukan Dengan mempunyai karakteristik khusus untuk sekolah kami Jadi ada penambahan-penambahan seperti SMK SMK itu dengan kurikulum yang ada Dia mampu menambah lagi dengan segala skillnya, kealiannya Nah dengan skill kealian tadi dan bahkan Bekerja sama dengan dunia usaha Jadi begitu anak tadi lulus dari sekolah SMK Sudah ada perusahaan yang menunggu Jadi itulah pertahanan-pertahanan kami tadi Bagaimana kami tadi bisa eksis Supaya bisa bertahan dan bahkan bisa meningkat lagi Di kesempatan ini juga dilakukan seminar pendidikan Yang menghadirkan seorang konselor genetika keluarga Yang juga motivator Rimalia Karim untuk meningkatkan resiliensi guru Melalui komunikasi efektif Sementara Raker Prof ini resmi ditutup ketua YPLP Pusat Profesor Dr. Supardi Koanggoro Bancar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih